Halo semua, kembali lagi di No One Survive Bersama gue, Otakure Kita melanjutkan lagi episode kemarin Dimana kita sudah menuju ke lokasi base baru kita Belum jadi base, baru rencana jadi base Hari ini hujan lebat banget Kita mau ke rumah-rumah ya Gue mau ke rumah-rumah mencari resource Habis itu baru kita bikin base Untuk kayu kita gampang tinggal ambil disana Batu juga gampang tentunya Yang susah adalah clay Kita butuh banget clay ya Untuk bikin tempat bakaran Tapi, nantilah kita sambil jalan-jalan Atau di tengah jalan kita ketemu clay Oke, let's go Kita akan menuju ke rumah-rumah Di seberang rel kereta api dulu Gue lihat ada 1-2 zombie di sekitar kita Lumayan dekat itu Kamu, kita bunuh dulu Kena hit Tunggu dia maju sedikit Hit Tunggu dia maju sedikit Dan Hit Loh, kok gak mati Oke, 4 kali hit baru mati Dah, panahnya hilang semua Halo, headshot Halo, headshot Halo, headshot Kepalanya loncat Halo, disana Headshot gelap sekali ini Karena mendung Karena gelap dan hujan Nembaknya agak susah ini ya Gak kelihatan kepalanya Gila, itu kepalanya udah kena 4 kali tuh Buset dah Coba kita ambil Kita ambil Panah gue banyak yang hilang sayangnya itu ya Oke, kita sudah berhasil membunuh 3 zombie Tateh, kita menuju ke rumah mungkin ya Ah, di rumah ada lagi zombie C kanan Kosong C kiri Kosong Bunuh dia Hap Headshot Jatuh Kalo jatuh Gak bisa gue tembak ya Kalo lagi jatuh Lagi kelepak-kelepak Tuh, besok kita papain Kalo jatuh gitu Kelapak-kelepak Ya, kita biarkan saja Tunggu dia bangun Baru Gak kena kepala Kok bisa sih Dih Gak mati-mati Alat banget Dih Alat banget ini Zombie macam apa kamu Oke, mati Emang harus pake panah pak Gila Dulu kita pukulan Setengah mati Ngebunuh ya Oke Rumah pertama Bukan rumah sih Gudang ya Gudang pertama Gue akan ekspor sedikit Kanan Kosong Kiri kosong Gula ada clay sebelah kanan Bagus tuh kita butuh clay Oke Aman ya Gak ada zombie ya Kita opok-opok ya Moga-moga ada air minum Kita butuh air minum Kita butuh makanan Biar kita bisa bangun base-nya Lebih enak gitu ya Itu Wow Segala jenis or Banyak banget disini ya Ada semen juga pak Oke Segala jenis or Kita dapetin Oke Kita butuh itu Kita butuh or Kita lihat lagi Di sebelah sini Dan Makanan Boleh kita ambil ya Kita ambil Udah mau busuk semua itu Makanannya Udah mau busuk Apa ini ya Ada Kantong Isi Oh Biji-bijian Waduh Bisa nanem ini Enak banget ya Ada fertilizer juga Bagus Sebelah kanannya Sama Ada biji-bijian Macem-macem ya Gila loh Biji-biji Macem-macem loh Ada Gila Ada 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 tomat Lengkap banget ya Gue kira cuma Satu dua jenis doang loh Sangat-sangat Jarang sekali Game survival Yang tanemannya Banyak kayak Harus Men begitu Seru ini Ada Ada zombie lagi Tadi kita udah lewat sana Padahal Zombinya Nunggu lagi Sini loh Oke Kena kakinya Kena kepalanya Kena kepalanya Tiga hit Mati Ambil barangnya Kita lihat Cek Panah masih banyak Aman Kita mesti cek terus Panah kita ya Nanti kalau Panahnya habis Tengah jalan Gak lucu gitu Oke Kosong Uh Gudangnya ada pohon-pohon Dalamnya ya Hmm Oke Kosong aman Gue denger suara zombie Tapi Kayaknya di belakang ya Aman ya Kosong Ardus Kita lihat kosong Ardus kuning Kosong Suaranya makin deket zombie Ini Ini gue bakal terjebak di dalam Ini bahaya nih Kalau ketemu Ah Kosong semua Oke Ada Ada Beberapa barang kecil Ada suara deket Kamu Hajar Satu hit Dua hit Tiga hit Tiga hit Empat hit Tidak mati-mati Lima hit Enam hit Oke Enam hit Untuk membunuh satu zombie Agak Agak berbahaya sekali Dateng lagi Zombie cheerleader Oke Dua hit Tiga hit Kena kepala itu Empat hit Bagus Ambil Sip Banyak Ini gue mainnya di versi hard ya Kita mainnya tidak main-main pak Uh Dateng lagi ya Gue main versi hard Jadi musuhnya Susah dibunuh Dan jumlahnya juga banyak ya Gue banyakin jumlah Zombinya Biar ameh Biar seru aja gitu Oke Kita gak boleh pakai pistol Soalnya kalau pakai pistol Kedengeran suaranya Itu bahaya banget Satu kota bakal dateng ke kita semua nanti Kita keberatan Gue bakal balik dulu Ke rumah ya Bunuh ini zombie dulu Hei kamu Headshot Kena badan Headshot Nah sinilah Naik dulu naik Naik Nah gitu dong Biar gue gak capek-capek kesana Oke bersih ya Dah Baru dua tempat Udah Udah kepenuhan kita Hmm Minuman gue Sisa 36% Kita butuh minum segera Barang-barang tidak terpakai Sudah kita sempan semua Kedalam peti Oke Panah gue Sudah mulai menipis Kita mau bikin panah lagi Enak ya nih Kalau kita udah punya processing table Kita bisa bikin panah Secara otomatis gitu ya Jadi misalnya kita bikin ini Sebanyak 9 unit Kurang semua bahannya Tapi kalau ada bahannya Kita bisa bikin secara otomatis Jadi kita tinggal aja Nanti craftingnya jalan sendiri Kita gak perlu kerja sendiri gitu Enaknya sih begitu Oke lanjut Gue butuh air minum Kita mesti ke rumah kali ini ya Jangan masuk ke dalam gudang Karena di gudang Tidak mungkin ada rumah Zombie-nya nongolnya cepat sekali Gue udah bersihin Gue udah bersihin Gue udah dari sini padahal tadi ya Pake bentar Hah capeknya Ceker Emak Badan Naikin dikit Oke Gerak keriknya benar-benar mirip Seperti zombie Lucu ya Keren ya Benar-benar kayak zombie loh Gerak keriknya Nuh Jalannya kayak zombie pak Ditembak kaki ya Kakinya sakit ya Nuh Kerennya gitu Misalnya gue tembak kaki ya Tadi tembak kaki kanan ya Coba kita tembak kaki kiri Nuh Yang kiri yang jatuh Misalnya gue tembak Sebelah tangan kanan Sorry ya Nuh Mundur ya Gue tembak lagi kaki kanan ya Nuh Kaki kanan yang jatuh pak Dan dia gak bisa mati Kecuali kepalanya kita hancurin ya Benar-benar kayak zombie gila Ini Wah gila Nah keren banget ini Sangat-sangat keren Tapi Menyusahkan Sangat menyusahkan Apalagi ada zombie-zombie Yang bisa lari ya Kayak begini ya Zombie cheerleader bisa lari nih Nih Kalau ngamuk Lari dia Lari dia Kalau kita tembak kakinya Dia bakal jatuh deh Wih meledak Nuh kok Banyak banget zombie ya Kita lihat Panah masih banyak Kita gak usah berantem dulu Bentar Bentar Jangan berantem mulu lah Berantem mulu Mampus kita pak Serius Maka dari itu Gue mau ambil dulu Yang kita butuhkan Nomor Dua ya Nomor satu Air Nomor dua Yang paling kita butuhkan Adalah clay Untuk upgrade ke zaman berikutnya Yaitu zaman besi Oke Kanan kosong Depan kosong Kiri kosong Belakang kosong Bagus Luarkan pacu Hap 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 Eh gak kena Hap Mukulnya Kok gak lurus Tarik Tarik Hap 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 Berra Oke Kita dapat clay Sebanyak 13 unit Lumayan Untung gak bisa kedinginan disini ya Atau bisa Kayaknya kita masih punya baju secepat mungkin nih Jadi kalau kena hujan setidaknya kita gak kedinginan atau gimana gitu Oke Panah berapa Masih banyak Nyambil dulu Wih lari Gendut lu lari Yang lucu disini yang ngendut Malah jago lari Yang ngendut mah lari ya Yang kurus-kurus jalannya pelan-pelan pak Kadang-kadang pak Yang ngendut larinya ngebut Itu bikin Benar-benar menjatuhkan logika gitu Logika survival gua Gendut Jalannya pelan Ini gendut lari pak Uh Rumahnya keren sekali Hmm Oke Ada sesuatu kah disini Peluru Peluru handgun Piano Sepeda lucu Tidak bisa kita naikin Gak ada kulkas ya Electronic Electronic Five volume Yus bisa gak Gak bisa ya Kita bawa dulu Peti Kosong Ini peti lagi Taylor volume 1 Bisa dong Nah bisa ya Oke Kayaknya kita Untuk baca buku ini Kita mesti ngurut deh Volume 1 2 3 4 5 Gitu ada urutannya Oke Kita udah baca ini Kita ambil Bawa pulang rumah Hmm Kemungkinan besar itu zombie Bakalan masuk deh Oh dia gak bisa buka pintu ya Oke Bagus bagus Cekin aja kalo dia gak bisa buka pintu Tapi Setau gue zombienya sih Uuuuh Setau gue zombienya gak nyerah pak disini Ha 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 zombie-nya kagak nyerang dia kayaknya bisa masuk pintu maksudnya kita bunuh pokoknya kalau zombie udah ngeliat kita kita harus bunuh zombie-nya apapun yang terjadi kita harus bunuh zombie-nya kalau nggak kita bunuh mampus kita bakalan dikejar sampai ke markas pun bakal dikejar gitu batunya harusnya sih sudah lengkap ya apa kita cancel lagi tapi ya aduh sayang banget kalau kita bikin disini abis itu kita hancurin mending kita cancel abis itu kita bikin di atas sini aja langsung kita bikin di dalam markas kita aja ya sayang banget pak kita bikin disitu baru jadi langsung dihancurin kan ini kita bikin kemudian ini kita cancel oke gue cancel ini cancel semua moga-moga sih nggak apa-apa sih di cancel ya barangnya balik semua kek kalau di cancel oke kita cancel abis kita cancel kita bikin di sebelah sini biar nggak rugi gitu ya daripada kita bikin abis itu kita hancurin kan nah tuh kita bikin wuh enak banget ini nggak bangunnya step to grip pak bangunnya bisa step to grip oke jadi bakalan rapi nih markasnya add to all dan kita mendapatkan karkual for nance ya yang bisa kita gunakan untuk membuat yang namanya iron block ya iron block bikin ya hmm kok jadi iron block ya gue nggak butuh iron block pak bentar kok ngaco ini yang kita butuhkan adalah iron inget biar kita bisa bikin pisau atau perangkat dari ini dari besi coba untuk bikin iron inget kemungkinan besar kita butuh oh kita butuh melting for nance ya oke gue mesti pelajarin ini dulu ya kita mesti pelajarin cara membuat batu bata sampai situ kita bikin tempat bakaran berikutnya ada yang subscribe? cacing L subscribe to ini bro sudah subscribe oke oke gampang 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 bisa 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 jadi gue sekarang akan ambil clay masih ada clay gue tenang oke ada clay akan kita gunakan untuk belajar yang namanya brick disini ya hmm learning condition are not met metal durgi metal rugi ya metal rugi hmm 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 kayaknya sih gue masih bakar-bakar dulu deh coba ini kita masukin ini 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 hmm kita lihat bisa jadi gak silver ore bisa jadi ya kita bikin silver ore sebanyak 2 unit oke kemudian kita bisa bikin aluminium ore 2 unit kemudian iron block kita belum bisa bikin copper block kita gak bisa bikin kalau kita punya lock banyak kita bisa bikin car coal gue sih berharap selesai selesai ini ya selesai ngebakar kita punya metal rugi bakal naik naik gak ya yang penting gue naikin ini aja sampai ke level 1 kalau ini udah level 1 kita baru bisa pelajarin yang namanya brick disitu oke hah rupanya untuk belajar itu agak ribet disini kayu terakhir dan kita akan mendapatkan dasar dari rumah kita selesai selain dari itu gue juga udah pindahin kita punya disini processing table dari sana kesini enaknya disini kalau kita hancurin perangkat ya jadi ini kita hancurin itu resource-nya balik semua jadi 1 banding 1 enak banget resource-nya kembali sepenuhnya kayu terakhir jepret selesai fondasinya selesai untuk lantai 1 dan lantai 2 moga-moga sih bisa bikin lantai 2 nya oke gue masih ada sisa kayu akan kita ubah semua kamu menjadi board kok gak bisa masuk kamu stick gue ambil kita ambil stick kita ambil board yang udah jadi kita masukin lagi lock disini dan semua lock akan kita ubah menjadi board oke kita bakal punya 100 enggak bakal punya beberapa board 40 board ya kita bakal punya 40 board boardnya akan kita pakai untuk bikin lantai 2 dan pintu utama kan tembok dulu ya oke jadi cara naikin skill itu rupanya kita masih kerjain sendiri loh pantes gue punya ini apa namanya metalurgi kagak naik-naik pas soalnya gue tinggalin tadi coba ya apa yang terjadi kalau kita kerjain sendiri ya kita pakai ini kita mau coba bikin areng tapi kita tungguin coba ya kita tungguin ya lama ya nungguin ya lama ya aduh tapi kalau naik sih kalau kita punya metalurgi naik dengan menunggu disini gue gak gitu masalah deh gak apa-apa lah sampai sekarang kita masih gak tau gimana cara naikin metalurgi soalnya metalurgi gue masih 0 0% ayo dong naik dong metalurgi ya naik dong naik dong naik dong kawan naik dong naik dong kita lihat jepret oke bener metalurgi naik bagus sedikit sekali gue masih ngebakar puluhan ya kita masih bakal puluhan kayu ya oke kita bakal bakar puluhan kayu terus kita tungguin rupanya kalau kita tinggalin gue gak dapet esprinnya kita masih tungguin yaudah yaudah ini sekarang masih hari kelima sekarang jam 9 malam masih ada waktu buat gue ngumpulin kayu dan teman-teman ya let's go ngumpulin dulu kayu dan teman-temannya 1 2 3 4 5 6 6 board disini oke harusnya sih cukup kita bikin ini bikin itu terus ayo ayo cepat 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 ayo 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 boardnya kita butuh board banyak untuk lantai 2 lantai 1 pokoknya udah beres kita udah beres lantai 1 udah gak ada masalah lantai 1 udah gak masalah sama sekali udah jadi semua kita punya jendela punya pintu punya 2 jendela wih gila tempatnya udah mulai keren berikutnya aku mau rapihin bagian depan oke biar zombienya gak gampang-gampang banget masuknya nah seperti begini dah keren kan rumah kita lantai 1 sudah keluar berikutnya kita akan menuju ke lantai 2 lantai 2 kita naik dari tengahnya gue udah bikin tangganya seperti begini habis itu naik ke sini cepat oh naik ke atas dan kerja keras lagi tapi nantilah menyusul lah lantai 2 menyusul lah sekarang udah hari ke 6 dengan kata lain besok kita bakal diserang gue mesti naikin kita punya skill ini ya metarugi ya metarugi mesti kita naikin hari ini hari ini metarugi kita udah masih level 1 sehingga kita bisa ngambil disini brick ya kita bisa bikin batu bata kita bisa bikin tempat bakar-bakar kemudian kita bisa bikin macem-macem ini semua nih oke kita bisa bikin baju bisa bikin macem-macem bisa bikin tempat makanan kita bisa bikin senjata-senjata gitu ya dan itu kita butuh naikin kita punya skill bakar-bakar dulu maka dari itu ya gue bakal nunggu disini pak metarugi level 1 teknologi sudah bisa kita pelajari yaitu membuat batu bata kita hanya butuh mengorbankan 3 ekor klay kita ada klay disini langsung kita gunakan untuk mempelajari membuat batu bata sehabis itu gue akan bikin batu bata ya kita lihat kemungkinan besar sih kita bakar untuk bikin batu bata butuh klay sama stone ah gila waduh stone nya sih gak gitu masalah ya stone gak gitu masalah klay nya jam 10 pagi masih banyak waktu sampai malam nanti harusnya sih kita bisa muter-muter cukup lama ini let's go let's go ayo berikan aku senjata iron ore kita butuh bisa kita bakar senjata wuuh dapet kapak oke kapak juga termasuk senjata kan bisa kita gunakan untuk nabok-nabok orang hmm oke ee 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 apa tidak ada peluru ee pacul oke kita dapet pacul bagus kita dapet kapak bagus ini pertanda-pertanda kita disuruh pacul lagi nih dapetnya tool semua ini disini ya oke gudang ini rupanya tempat untuk tools siap-siap-siap ini adalah gudang tools yaudahlah jangan ke gudang sih kita masih ke rumah-rumah wuuh ada rak baju pasti kita dapet baju kan ee glove boleh kita pake gue denger suara zombie sebelah kiri pintu kosong kosong aa ayo dong peluru aduh gak ada peluru dapet oke oke center-center ya center juga kepake kosong tempat makan kosong aman berikan aku wah wah kok gue gak bisa nemak ah mati dong mati dong ini dari mana itu kaget aduh gue gak ada bandet sikit oh iya bentar-bentar kita punya sarung tangan dengan sangat terpaksa sekali sarung tangan ini kita hancur sialan sialan berdarah kena bleeding darah sisa 20 ini sialan sialan bikin shock aja itu dia kita akan bikin strap ya ayo darah gue sisa 16 menurun terus cepat mesti kita perban langsung perban baru santai sedikit ya kita dapet dapet ini pak dapet sarung tangan pak langsung kita hancurin buat bikin perban makanan gue akan bersihin dulu zombie-jombie di sekitar biar tidak terulang ngejadian sebelumnya gitu ya sudah terjadi sekali jangan sampai terjadi dua kali gitu dong kalau kalau boleset berbahaya juga peluru kita masih ada 11 disitu ada zombie kita coba cek depan dulu atau depan lebih menyenangkan oke ada mobil aduh eh mau 44 kita gak butuh car repair kit car repair kit car repair kit car repair kit ah gak ada biasanya kalau disebutkan nongol kita sebut terus aja car repair kit car repair kit atau nongol gitu gak ini dia kita bersihin dulu ya ada cheerleader di situ cheerleader kok kamu ngebut sekali cheerleader gua gua shut it shut it gak boleh sampai meleset ya meleset mati gua oke aman 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 let's go masuk ke rumah ya hai ya wuuu tempat baju wuuu ada tas ingetin ingetin nanti kita jalan ke sini gak perlu bawa tas jadi kita bisa ambil tas soalnya kita gak bisa bawa 2 tas sekaligus deh setau gua ya coba gak bisa ya gak bisa nanti kita jalan ke sini tanpa tas ada apa disini peluru ah taylor metarut ah dapet ya gak butuh tapi kita level 5 eh level 5 bukunya buku volume 5 ya kita butuh volume 1 ya dulu belajarnya pas yang ngurut oke gua denger suara zombie hmm cek ayo dong peluru dong peluru dong peluru dong peluru dong peluru eh metal bow bagus sih bisa bikin panah kita tapi gua butuh peluru saat ini sepatu boleh pake pake aduh gua denger suara zombie lagi panah gua masih ada 9 pake sepatu matuh jadi ngebut jalannya gimana tau buka senter ambil buka eee pake pake tip ada suaranya dekat banget serius 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 medisin cooking kita dapet banyak buku nih oke suaranya dekat serius 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 dekat banget wow mereka menunggu kita keluar kalau gua keluar dari belakang mereka bakal lari semua ya kalau kita keluar dari pintu ini nih kita keluar dari pintu mereka bakal lari muter kayaknya wow oh wow banyak banget satu wah kita terangkap di rumah ini depan kosong sih ya gua coba aja kita coba aja kita coba seruduk lari 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 mencet tip mereka gak ngejir kan oke mereka gak ngejir aman sudah sampai di rumah dan gua sudah obok-obok sedikit ya gua bikin dua peti tambahan lagi disini soalnya barangnya penuh banget dan banyak banget sekarang sudah hari ketujuh jam lima pagi masih kita butuh istirahat gua mesti minum juga gua bakal minum dulu ya gua belum ada air bersih mau diapain ya kita minum air kotor saja malaria bisa hilang sendiri kok gak tau pokoknya gua tidur tiba-tiba udah sembuh aja gitu ya kita harus bikin ini nih asur ya di dalam ya ini kita hancurin ini kita hancurin juga kita bikin dalam rumah ya gua mau pindah-pindahin di barang-barang ya yang di luar kita pindahin ke dalam rumah gitu karena di rumah tentunya lebih gak gampang hancur kan atau jangan-jangan di rumah malah hancur semua nanti harusnya sih enggak sih mumpung masih ada waktu gua mau coba dulu nyebrang ya kita nyebrang mana tau disebrang situ kita nemuin clay atau brick gitu ya gua masih butuh banget itu bricknya tuh ada kota uh gila kotanya gede banget itu kalau kotanya sepi tidak ada zombinya enak banget gitu satu rumah aja mungkin bisa bikin kita punya inventory bakalan full ya satu gedung ya satu gedung bertingkatnya ada apartemen kan disana apakah kita akan coba masuk ke apartemen banyak barang yang masih kita butuhkan ya bukan clay doang kita butuhkan banyak lah nama juga masih baru gitu ya baru mulai celana gua belum dapat juga kita butuh celana sama baju itu naikin defense ada celana baju sarun tangan itu naikin defense kita butuh banget itu bisa dapet tuh enak banget bisa naik bisa naik bisa naik oke kereta bisa kita naikin tren tubusan disini tapi tanpa ada zombinya ya moga-moga sih gak ada zombinya oh ada koper-koper koper isinya baju dong ah dapet baju kita punya baju setelah 3 episode kita punya baju oke oke koper lagi berikan aku baju sepatu simpen-simpen-simpen kita udah punya sepatu ah gila oh banyak lah banyak lah baju kita lengkap ya deh oke kita akan punya baju satu set nah dapet celana jir dah saat ini jam sudah menunjukkan jam 1359 dengan kata lain kita cuma punya waktu beberapa jam doang untuk mengumpulkan panah dan senjata gitu ya gue mau pulang kita pulang aja untuk clay menyusul lah clay menyusul peluru menyusul gue gak liat ada clay soalnya di sekitar ya kalau kita kelamaan disini nanti kita pulang babak peluru gue gak ada peluru sama sekali ya peluru panah gue udah habis sisa tiga tuh kita mesti bikin anak panah sebanyak-banyak ya oke tapi gue bikin di offcam aja nanti ya kita liat lah nanti bakalan seperti apa diserangnya tapi di episode berikutnya maka dari itu rekaman dari No One Survive akan kita selalu sampai sini teman-teman di selanjutnya berikutnya di channel gue Otakure thank you all sub indo by broth3rmax